Selamat datang di Elmica Project Ikuti terus Elmica Project Dan tamu aku kali ini Kita bersama Mbak Dimas Oke Mbah kita ngobrol-ngobrol soal Black magic nih Black magic, oke Kalau black magic yang sering Mbah tanganin tuh sebetulnya Sifatnya lebih parah yang seperti apa? Ya jadi black magic itu adalah Sesuatu yang sudah ada Berabad-abad lamanya Black magic itu adalah suatu cara Manusia untuk Membalas dendam Membalas dendam, oke Rata-rata berarti memang yang menggunakan black magic ini Tujuannya adalah untuk balas dendam Wujudnya Mbah biasanya Dendam karena apa gitu Yang paling sering Ketika Anda Mendapatkan suatu Ketidakadilan Dalam kehidupan Anda tidak bisa Melawan orang-orang yang lebih kuat Maka black magic ini hadir Oke Dia akan membalaskan semua dendam Anda Itu menggunakan kayak semacam kontrak atau Bagaimana Mbah? Oke Biasanya orang yang mempunyai ilmu hitam ya Dia mempunyai suatu ikatan yang sangat kuat dengan makhluk alam bawah Dan Mereka biasanya Akan saling Bekerja sama Intinya Ketika Musuhnya Dia sudah terbayar Maka Makhluk-makhluk Makhluk-makhluk ini Itulah makanannya Berarti Berarti tetap ada kayak semacam imbal balik Ada bantuan yang diberikan Berarti harus ada sesuatu yang disiapkan gitu ya Sebagai bayarannya Betul Seseram apa Mbah biasanya? Atau yang memang sudah pernah ditangani tuh Orang yang punya ilmu hitam Kalau boleh contoh kasus lah ya Gak usah sebut merek Kalau boleh loh Mbah Ada beberapa kasus dimana Misalnya Ada satu persidangan Di persidangan itu suami istri Atau Orang yang diadili Orang tersebut Ya tidak bersalah nih Kemudian dia dihukum Keluarganya minta bantuan sama saya Ya saya yang selesaiin Keluarganya yang Minta tolong sama saya Minta tolong sama saya Yang dihukum ini Iya Yang tidak bersalah Oke Minta Ya tolong sama saya Keluarganya yang minta ya Jadi bukan Bukan orang yang dihukum Betul Oke Terus Ya saya selesaiin Apakah nanti Hukumannya selesai Atau Orang yang menjadi Timusnya juga selesai Cuma Karena Sekarang-sekarang sih Sayanya udah Mulai Saya jarang ya Untuk Pakai halal yang Enggak begitu Tapi Kalau untuk Selama ini mbah Hmm Kan kita tahu Mbah Dimas ini memang sudah Malah melintang Di dunia Pertempunan gitu ya Namanya itu sudah Melegenda kemana-mana Udah gak asing lagi Enggak Enggak Yang lebih banyak Mbah Dimas tangan ini Yang meminta untuk Black magic Masalah perselingkuhan Masalah perselingkuhan Iya Banyaknya ke situ? Oke Jadi Itu memang bikin orang yang jadi sakit hati banget gitu ya mbah ya Sampai Oke Contoh kasus nih Oke Ada salah satu klien saya Oh Dia adalah orang Besar ya di Sisi negeri ini Oke Itu adalah pengusaha Hmm Hmm Ya kebetulan Yang minta tolong ini anaknya Yang minta tolong anaknya Anaknya Bapaknya ternyata berselingkuh dengan pembantu Dan ibunya diguna-guna hingga sampai Tia cacat Sampai lupa ingatan Saya datang Saya obati Ya saya kembalikan Si orang tersebut Ya sudah Ya tau artinya kan Ya sudah Ya sudah Oke Ya sudah Iya dan itu Oke ini kalau ada kata-katanya nanti titit gitu ya Karena tidak boleh Buat teman-teman yang paham aja Katanya sudah itu Ya sudah Dan Itu saya ngerjanya ada di hotel Di satu buah hotel Ada di daerah kuningan Itu hotel itu sampai hancur Hancur dalam artian Meledak TV sampai meledak Semua kamar itu meledak Kayak semacam Tiba-tiba konslet semua gitu ya di dalamnya Konslet semuanya Dan Orang yang minta Ya tolong sama saya Ya mungkin Orang yang ada uangnya ya Ya diganti semuanya Ini kok asis serius Nah berarti Bicara soal itu Bicara soal itu Mbak Ongkosnya tidak murah dong ya Untuk mengerjakan hal seperti itu berarti tidak murah kan ya Karena Kalau kebicara sampai efeknya sedemikian gitu ya Dalam artian Memang sesuatu yang benar-benar real bisa dikerjakan oleh Mbak Dimas itu Oke Jangan jauh-jauh Kayak kemarin saya Ya ke Bali Itu Ngebersihin satu buah hotel Yang sangat terkenal sekali Yang punya kan orang asing ya Terus Akhirnya Harus dibersihin sama saya Terus sama juga Itu jebual Itu jebual Berarti kontaknya sampai benar-benar fisik gitu ya Sampai benar-benar terasa gitu ya Betul Pertarungannya gitu ya Jadi karena Makhluk kayak gini ya Makhluk astral itu Punya Listrik Kekuatan energi yang sangat besar Ketika dia hadir Listrik yang biasa di Gedung itu kan Ya statis Sedangkan ketika Datang ke makhluk yang besar ini Dia Dia tiba-tiba Ada lonjakan arus gitu ya Ada lonjakan arus Langsung semuanya Nah Pada saat Mbak Dimas sih menangani Kasus-kasus yang semacam itu Katakanlah sekarang untuk yang Black magic dulu nih Hmm Pernah gak sih Dapet Kembalian gitu Misalkan Dimas yang mirim gitu kan ya Dibalikin Di sana ternyata ada tarengnya gitu loh Jangan jauh-jauh Baru kemarin saya muntadar Oh gitu? Iya Jangan jauh-jauh Baru kemarin saya muntadar Baru kemarin Baru kemarin serius Baru kemarin saya muntadar Jadi Teman-teman Yang namanya Perang Dukun itu sesuatu yang real Bukan sesuatu yang harus ditunjukkan di depan layar kaca bagaimana segala macem Tapi memang ini pertarungan ilmu Pertarungan batin Pertarungan kekuatan Efeknya yang akan terlihat Bukan pertarungannya Gila Keren Terus Aku juga ngeliatin tau Tentang Tentang Ya demon Tentang segala macem Elmica Project Kami selalu ngikutin Iya Aku ngeliatin Jadi kalo menurut dari pandangan mbak Dimas nih Channelku selama ini ada yang melenceng ga nih mbak Dari pakemnya Karena kan orang banyak nih terus terang nih ya Karena aku sosoknya seorang perempuan gitu kan Pada saat aku ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan demonologi Jadi sebanyak orang ga percaya Ah bullshit Ah perempuan Ah ini Apalagi yang emang belum kenal gitu loh Satu-satunya perempuan di Indonesia yang membahas tentang Dia demon cuma Elmica Saya bilangin ya Yang berani ngebahas tentang demon itu cuma Elmica Yang lain ga berani Dan satu-satunya perempuan Asti Ntar dulu nih Eh iya Pakemnya Pakemnya bener apa salah nih mbak Pakemnya bener Gak ada yang salah Pakemnya bener bukan aku yang ngomong loh ya Emang promosi kita sama channel sendiri Jadi gini nih Jadi gini nih Itu tergantung anda mengambil alirannya dari mana Hmm Kalau yang sekarang Ini memang yang lagi digarap itu Yang 72 God Yadiman Betul Yang memang pakemnya dari Salomon Makanya aku ga bisa keluar dari pakem Salomon Betul Nah nanti begitu Seri ini selesai Masih banyak lagi Baru kita bahas yang lain Banyak lagi Masih banyak lagi Masih banyak lagi Nah nanti juga Aku pasti akan sering-sering panggil mbak Dimas ini Ada satu pakem yang nanti aku Mbak Dimas yuk bareng yuk gitu loh Masih ada Nasaran kan Tunggu episode selanjutnya Oke Dengan mbak Dimas untuk urusan kamus di Monology Mbak bicara soal balik lagi ke Permasalahan Black Magic gitu ya Apa sih yang paling parah mbak Dimas pernah rasain pada saat dapet serangan balik waktu pilpres waktu pilpres? pilpres kemarin? itu hampir mencelakai saya berarti perang perang goib pada saat pilpres itu memang bukan isapan jempol bener-bener terjadi dan efeknya banget-banget gitu Mbak? ya banget-banget lah sampai ke keluarga nggak Mbak? makanya setiap orang yang mempunyai ilmu itu dia harus tahu dimana saatnya dia bertahan dimana saatnya dia harus menyerah makanya ketika anda punya keluarga ya agak hati-hati proteksi harus on terus ya proteksi tetap terus ada beberapa ya kasus rumah saya jebol kendaraannya saya rusak nah gitu loh yang paling bahaya ada di tengah jalan tau terus saya nyebelin itu iya tapi kita selamat itu nyebelin kita bicara soal pembersihan rumah Mbak selama ini udah cukup sering nggak sih dapet katakanlah permintaan untuk membersihkan suatu area atau suatu tempat gitu? sering sering? kalau dari pengalaman Mbak Dimas itu sebetulnya tanda-tanda atau ciri-ciri tempat yang memang sudah waktunya harus dibersihkan kayak gimana sih? oke selamat menikmati